Hari ini kita akan mereview tempat baru Deddy Pensil Barber Academy, langsung aja kita check it out. Yang pertama kita mau mereview tempat parkir Deddy Pensil Barber Academy, masih dalam proses renovasi ya, nanti ada perluasan buat parkir mobil juga ada. Oke langsung, kita lanjut, berikutnya ada ruang tunggu, ya ruang tunggunya cukup luas, ada banner, poster ini referensi buat pangkas-pangkas potong rambut ya foto-fotonya. Mungkin ada yang pengen lebih ganteng bisa langsung, langsung lihat, oke. Untuk kursinya juga tersedia banyak sekali, luas, dijamin nyaman untuk nunggu di sini. Ada fasilitas kopi gratis ya, jadi jangan bingung kalau udah di sini, nggak usah beli-beli air, pokoknya ada fasilitas kopinya. Oke lanjut aja kita ke tempat berikutnya, let's go. Oke sekarang kita udah ada di ruang praktek ya, ini di sini ada 6 kursi ya, untuk tempatnya. Di sana ada 1, di sini ada 3, di sana juga ada 2 lagi. Oke ya. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir ya, untuk yang mau kursus di Daddy Pensil Barber Academy. Karena kita yang jelas untuk peralatannya, alat-alatnya udah proper ya. Ya dari mulai clipper, trimmer, saver, semuanya udah tersedia. Ada manak pin juga untuk model. Kita juga menyediakan manak pin, setiap mejanya ada satu ya, untuk bisa belajar lebih cepat, oke. Next, kita lanjut ke ruang berikutnya. Ini ada ruang meeting ya, ya ruang meeting kita di sini cukup luas ya. Untuk ruang meetingnya, di sini ada yang jelas papan tulis ini untuk materi. Materi kita di sini untuk anak-anak yang baru gabung, kita teori langsung ke materi. Ya. Bang, berarti ini lagi reno ya, Pak? Ya, betul. Karena masih dalam proses reno, makanya masih berantakan, oke. Di sini fasilitas juga ada AC, jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mau kursus, dijamin nggak bakalan kepanasan di sini. Oke. Aman ya, Pak? Aman. Kita lanjut lagi. Next, kita mau review tempat locker ya. Lockernya. Locker untuk karyawan atau untuk peserta? Locker untuk peserta ya, khususnya untuk peserta di sini. Kita ada fasilitas locker. Fasilitas locker kita ada 15 locker. Ya, ini yang 15 locker yang tersedia buat peserta kursus. Jadi nggak usah khawatir. Dan jangan bakalan aman ya, karena kita udah telilengkapi CCTV. Ya, siap. Oke. Masih ada lagi satu ini, ada satu lagi kamar mandi buat peserta kursus ya. Kursusnya dilengkapi ada sabun semuanya ada lengkap di sini, oke. Kita juga ada kursi keramas ya. Kursi keramas buat peserta kursus. Jadi yang kursus itu nggak usah khawatir, pasti bisa praktek ngeramas ya. Yang jelas. Oh iya, satu lagi kita ada yang ketinggalan. Kamar mandi kita ada dua. Ada dua? Ya, kamar mandi kita. Ya, ini kamar mandi buat karyawan ya, khusus karyawan ya. Ada pantry-nya juga. Dapur, ya. Dapur, ya, betul. Sama fasilitas lengkap buat kamar mandinya. Pantry masih dalam proses. Soalnya kita masih baru di sini. Oh iya, ini juga ada banyak istilah ya, buat belajar ya? Iya, betul. Di sini kita juga menyediakan pola-pola ya. Ini untuk. Betul, ini buat peserta praktek. Jadi di sini ada pola-pola buat teorinya, teori yang jelas. Kita juga ada, ya betul. Di sini kita punya bentuk-bentuk muka, jenis-jenis rambut juga kita ada. Jadi peserta kursus, enggak usah khawatir yang jelas. Semuanya pasti bakal dikuasai lah. Pak Open TV juga ada CCTV ya, Pak? CCTV kita lengkap ya. Security-nya kita oke semua. Jadi betul, kita enggak usah panik, enggak usah khawatir. Walaupun di luar, kendaraan-kendaraan, di dalam juga, locker kita aman, safety semua. Jadi enggak usah khawatir untuk semuanya. Sekian review singkat hari ini. Buat teman-teman yang pengen kursus potong rambut bisa datang langsung ke Dead Defensive Barber Academy. Atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, salam. Sub indo by broth3rmax